Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo Kaisang Pangarup resmi diangkat menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Kedatangan Kaisang langsung disambut anggota Partai Solidaritas Indonesia. Kaisang ditetapkan sebagai ketum dalam acara Kopi Darat Nasional atau Kopi Darat Nasional PSI. Penetapan keputusan pengangkatan Kaisang dibacakan langsung Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali. Menetapkan satu, pengangkatan Saudara Kaisang Pangarup sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia DPP PSI periode 2023-2028. Dua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan dapat ditinjau ulang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Solidaritas Indonesia. SK atau surat keputusan menjadi Ketua Umum PSI lalu diserahkan langsung ke Kaisang Pangarup Saudara. Dalam pidatonya, Kaisang optimistis dapat mengantarkan anggota PSI ke kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ia pun berharap PSI menjalankan politik dengan gembira dan juga santun. Kaisang pun meminta izin kepada ayahnya Presiden Joko Widodo karena memilih jalan politik dengan bergabung bersama PSI. Mohon dibantu, Panitia. Mohon dibantu, teman-teman Panitia. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Kepada Bapak, saya ingin menyampaikan izin saya mau menempuh jalan saya, Pak. Semoga Gusti Allah memberkahi jalan yang saya pilih ini.